Pak Renaldi sehat? Sehat? Saya lihat mukanya Sehat Pak Sehat ya? Gak ada mukanya sakit ya? Gak ada Pak Itu kenapa mukanya? Ini silakan Pak Tapi bisa memberikan keterangan? Bisa Pak Kalau gak sehat, gak apa-apa Bisa Pak Sehat ya? Baik, Bapak namanya Renaldi Bapak lahirnya di Cerebon 23 Januari 99 lahirnya Jadi kami laki-laki Alamatnya Jalan Sekar Kemuni Yang Teratai 001-003 Karya Mulia Kecepatan Kesambi Agamanya apa? Islam Bapak pekerjaannya disini Buruh harian lepas Warga negara Indonesia Pak ya? Iya Pak Bapak kenal dengan Para pemohon itu? Rifaldi Eko Hadi Jakka Jaya Satu lagi Suprianto Kenal Pak Ada hubungan keluarga dengan mereka? Ada kakak saya Pak Ada kakak saya Siapa namanya? Eka Sandi Eka Sandi Bapak mau jadi saksi Apa mau terus bagian saksi? Oh iya Tetap menjadi saksi Bersih untuk disumpah Siap Bersumpah ya Yang lainnya gak ada Gak ada Hubungan keluarga? Gak ada Hubungan pekerjaan? Kakak saya aja Eka Iya yang lainnya maksudnya? Gak ada Gak ada Tetap jadi saksi ya Oke Bersih dan sumpah ya Agama Islam Silahkan berdiri Satu langkah ke depan Tanggapannya gimana terhadap saksi ini? Dari termohon Tidak ada? Tidak ada ya Baik Ikuti ucapan sumpahnya ya Ya Bapak sebagai saksi ya Akan memberikan keterangan di bawah sumpah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Sebagai saksi dalam perkara ini Sebagai saksi dalam perkara ini Akan memberikan keterangan yang benar Akan memberi keterangan yang benar Dan tidak lain daripada yang sebenarnya Dan tidak baik dan tidak sebenarnya Silahkan duduk Saksi ini akan menerangkan seputar apa? Saksi ini adalah saksi fakta yang ikut diamankan Ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2016 yang lalu mulia Bersama dengan para termohon Silahkan ditanya Silahkan Pak Silahkan Pak Baik Rinaldi Aldi Apakah dalam keadaan sehat pada siang hari ini? Sehat Tidak terpaksa di atau dalam keadaan tertekan di dalam memberikan keterangan pada siang hari ini? Siap Siap ya? Oke Saudara saksi secara singkat mungkin dapat saudara sampaikan atau saudara uraikan Apa yang saudara lakukan pada tanggal 27 Agustus 2016 yang lalu? Pas kemalam itu saya di rumah aja Pak Gak pernah main Di rumah tanggal 27 Agustus itu? Siapa yang melihat saudara ada di rumah? Ya nenek saya, bapak saya, ibu saya Semuanya menyaksikan saudara ada di rumah? Iya Dari jam berapa sampai jam berapa? Ya dari sore juga gak pernah main Pak Di rumah aja Dari sore sampai besok paginya? Iya Tanggal 27 Agustus ya? Iya Itu sampai paginya juga ada di situ? Yang melihat adalah sekali lagi? Ibu saya, bapak saya, nenek saya Ada di rumah ya? Ada tetangga yang melihat atau teman yang lain? Ada Siapa? Ya itu tangga-tangga saya, bibi-bibi saya Oh itu melihat ya Saudara Aldi ada di rumah tanggal 27 Agustus 2016 Iya Tidak kemana-mana? Tidak kemana-mana Saya mau tanya saudara pertama Tahu gak ada peristiwa tanggal 27 Agustus di jembatan flyover Talun? Tidak tahu Tidak tahu Saudara pertama mendengar itu kapan? Ya semenjak saya udah ditangkap udah dipukulin aja Oke Jadi dari tanggal 27 Agustus 2016 Sampai 31 Agustus 2016 Saudara tidak pernah mendengar apa-apa? Tidak Oke Saya mau bertanya lagi Kegiatan saudara tanggal 31 Agustus 2016 Saudara Janjian dengan Eka Dengan Saka Itu dimana? Bagaimana saudara bisa ceritakan? Ketemunya dimana? Dan apa yang saudara lakukan? Dan kenapa sampai ada di depan SMP Negeri 11? Silahkan Sebenarnya itu pas saya itu sore itu saya disuruh sama kakak saya itu beli bensin Beli bensin Dari mana? Dari rumah ya? Dari rumah Oke Dari rumah nenek saya itu saya ketemu sama saka Sama kakak-kakak Tatal itu diajak sama kakak saya Nah dan beli bensin itu naik motor kakak saya turun di SMP 11 Saya yang lanjut dibensin sama saka Tatal Oke Yang mengajak saudara untuk beli bensin itu kakak Eka ya? Iya kakak saya Terus saka yang ngajak siapa? Kakak saya Ketemu dimana itu? Ketemu di rumah nenek saya Ketemu di rumah nenek Apa di sana? Kenapa berboncengan tiga? Apa tujuannya? Mau main atau mau? Nganter motor Nganter motor Iya Lalu saudara setelah menurunkan Eka Sandi Saudara dengan saka pergi beli bensin Terus apa yang terjadi? Sesudah balik Coba ceritakan Pas saya berbalik itu udah mau nganter motor itu Udah lihat pemukulan Kakak-kakak saya udah dipukulin di situ Saudara lihat Saya lihat Dipukulinnya dimana? Ya dipukulin aja Di dalam mobil atau di luar mobil maksudnya? Saya lihat kakak-kakak saya di belakang mobil udah dipukulin Ada luka? Ya terus belum situ belum pada luka Belum pada luka? Ya pas luka itu udah di fores aja Oke Terus ceritakan silahkan Pas Itu ya yang saya juga gak tau Langsung dipukulin aja sama saka tatal tuh Suruh masuk, masuk, masuk Ya akhirnya saya digeret-geret Saya masuk sama saka tatal itu Ya di dalam mobil juga saya udah dipukulin Dipukulinnya bagaimana? Pakai tangan Tonjokin Saudara? Lihat Yang lain saudara lihat juga ditocokin? Lihat Oh Yang memukulnya ini siapa? Saudara lihat? Ya itu rekan-rekannya Pak Rudiananya Pak Rudiana rekan-rekan? Saudara kenal waktu itu Pak Rudiananya? Gak kenal Gak kenal? Gak kenal? Saudara tau itu rekan-rekan Pak Rudiana dari mana? Pas nyampekan itu Itunya saling memanggil Orang dua serakan-rekan Pak Rudiana itu saling manggil Manggil A, manggil E Kalau Pak Rudiananya ikut memukul gak di mobil? Pertama itu gak mengukul Tepas sampai di Pores mukul Pas sampai di Pores mukul? Oke Saudara akhirnya masuk ke mobil Terus dibawa kemana? Ke Pores Di Pores Lalu sampai di Pores apa yang terjadi? Saudara bisa ceritakan Masuk gerbang dulu Berapa langkah Saya turun Saya suruh jalan bebek semuanya Kakak-kakak saya Habis jalan bebek itu Ada polisi 10 Pada jejer itu pada mukulin Pada nendangin Sampai tanit itu saya udah Udah dipukulin itu Udah pada berdarah Udah diinjek-injek muka saya Pake sepatu Jadi sebelum ditanya apa-apa Itu dari mobil turun itu Saudara sudah dipukulin? Sudah dipukulin Belum pernah ditanya apa-apa? Belum Saudara juga gak tau Kenapa dibawa ke polisi? Iya gak tau Di kantor polisi Saudara juga tidak tau ya? Iya gak tau Jadi langsung sampai sana Sudah dipukulin? Sudah dipukulin Nah terus Apa yang terjadi? Sudah itu? Sudah suruh masuk ke kanit Masuk ke kanit? Iya Ke unit mana? Kurang tau Kalau unit sampai Cuma ditutup semua Dibalik semua Oh dibalik semua Iya Apa yang terjadi Saudara alami disana? Iya sama Dipukulin Cara pukulnya Dan bagaimana? Apa yang saudara alami bisa detail Saudara ceritakan? Iya masih di kanit itu Sudah dipukulin Masih ditendang Masih ditanya-tanya Kamu membunuh Dan mau rekosa Dan saya tidak tahu-tahu Disuruh ngaku Terus? Saya gak tau Bilang aja gak tau Akhirnya dipukulin terus Sampai remok Nah terus? Ya sampai malam Pak dipukulin tuh Pak Ya terus? Ya terus sampai Tahanan itu jam 12 malam Masuk Suruh masuk ke tahanan itu Bukan langsung masuk Pak Langsung dipukulin dulu Di depan Tahanan Oke Saudara diberikan berita acara Untuk ditanda tangan Atau apa segala macam? Tidak Tidak ada? Tidak ada Saudara pernah diperiksa Di depan Yang ada yang menanya Lalu ada yang Mengetik? Tidak ada Tidak ada? Tidak ada Terus apa yang saudara alami terus? Ya langsung pemukulan itu Pak Pemukulan terus Pemukulan terus? Yang saudara alami? Selain pemukulan Apalagi yang saudara alami? Kayak gitu lah Pak Dipukulin terus Sampai malam Sampai pagi tuh dipukul terus Pak Sampai saya akhirnya bebas Mau bebas aja saya Suruh lari Tapi saya gak lari Pak Ditembak di depan kanit Saya ditembak ke depan kanit Pak Di depan kanit? Tembak ada Dengar suara letusan? Enggak itu Pakai peluru karet Langsung kata situnya Lari Saya gak lari Pak Saya yang Berdiri disitu Tapi ditembak 3 kali Saudara Malam itu tidur di sel Atau tidur di mana? Tahanan ya di sel Di sel? Sampai paginya? Sampai pagi Masih dipukulin disitu? Masih dipukulin Mau bebas aja Sampai dipukulin Kenapa saya ingin Belum tanya Kenapa saudara dengar Apa yang alasan polisi Membebaskan saudara? Ya saya dari sore Yang bilang saya gak tau Gak tau Kakak saya sampai pasang badan Pak Sampai di kakak saya Yang dipukulin Saya sempat Sangat kuat Pak Sampai pulang juga Gak bisa Pak Jalan jalan sampai satu bulan Lapor wajib aja Sampai masih di kakak Balik-balik Pak Oke Saya paham Ya Inilah yang Eka Sandi ini Yang membela saudara kan Tidak apa yang saudara saksi Keluarkan Apa yang saudara alami Inilah tempatnya saudara Ingin Mengutarakan Apa yang saudara alami Karena ini persidangan Sampai saya Sampai saya kakak-kakak saya Semuanya tidak tahu Membunuh dari pengguna Kau saya hidup Pak Sampai ya Allah Di hukum Sampai dibukulin Sampai kayak gitu Sampai remak Pak Sampai satu bulan Saya juga baru bisa jalan Sampai di hidup Pak Sampai kesan Sampai kesan Sampai kesan Saya masih ada di situ Pak Sampai akhirnya saya bebas itu Pulang dari karit Jalan itu Pak Udah gak bisa jalan Sampai digotong Kayak sama bapak saya Sampai kakak Kakak sana-sampau Sampai mobil Sampai dapat Puan si Mas Satu itu Sampai saya diomong Sampai warna itu Pak Maling apa Pada saya bukan maling Bukan pebulu Tapi saya remak Dipukulin sampai polisi Sampai saya kepunya salah Pak Terus saudara Jam berapa diberitahu Saudara yang suruh pulang Besoknya Ya Pak Siang pagi itu Masih dipukulin Pak Masih dipukulin Pas jam 12 itu Saya udah dipisah Udah dimasukin kanit Satu saya diambil Tapi satu itu Saya masih di kanit itu Masih dipukulin Pak Masih dipukulin Terus suruh ngaku Saya yang bilang gak tau Saya yang gak tau itu Orang mati apa Saya juga gak tau Tapi tetep dipukulin Disiksa Sampai Akhirnya Gak bisa apa-apa Dan saya udah gak bisa Jalan Dan gak bisa diri Saya disitu Ditembak Diidak Akhirnya saya bebas Pak Sore Saudara masih inget Siapa yang memukuli Saudara Dari sore Siapa aja Coba sebutkan Namanya Aris Papua Sama Gugun Kalau yang di dalam Depan sel itu Yang pakai gembok itu Saya gak kenal Pak Saudara di Kepalanya di gembok juga Pak pakai gembok Pak Berdara Berdara Ada bekasnya Ada Pak Coba lihat Kita lihat Sampai Bisa majelis Silahkan Terima kasih Sini Pak Ya udah banyak rambutnya Pak Udah banyak rambutnya Sini Pak Enggak di jahit Dipakai kopi hitam aja Enggak di jahit Semuanya Dipakai kopi hitam semua Enggak di jahit Iya Semuanya Pak Dipukul Sama gembok Saudara Waktu dipukulin Saudara sudah kenal Ada namanya Pak Rudiana Sesudah belakangan Saudara tau sekarang Pak Rudiana Tau Sekarang sesudah Anda tau Mukanya Pak Rudiana Masih ingat Sesudah ingat Saudara Pernah dipukulin Oleh orang tersebut Yang saudara ingat Sekarang ini fotonya Saat itu Tapi kayak enggak Saya ngerasa sakit Itu sama orang dua itu Pak Saudara usia berapa Tahun 2016 15 15 15 Selain dipukul Apakah sama seperti Para terpidana lain Bagaimana caranya Dibakar pakai korek Dipasih basem Mata juga dibasem Saudara umur 15 tahun Iya Pak Terus apalagi yang saudara Ya Rasa sakit Rasa sakit Sebulan itu Sampai kayak Ya Allah Bener-bener Saya tuh Kayak udah Berasuk leraka Sampai kayak Ya Allah Kayak gimana Rasa ada Masih bener-bener Saya mati Daripada saya Dipukulkan Polisi terus Pak Ketika saudara Dibebaskan pulang Besoknya Dijemput oleh siapa Kakak Bapak saya Sampai kakak Kakak Sudara berobat Sesudah keluar Itu ada berobat Ke klinik Atau ke rumah sakit Enggak Pak Di rumah aja Pak Diapain Pakai air aneh Saudara luka Begitu itu Saudara tidak berobat Ke dokter Ke klinik Mana Tidak Pak Di rumah Saudara melihat Boleh Kita tunjukkan Pak Jens Bisa Kedepan Aldi Saudara lihat gak Foto-foto itu Apakah betul mereka Para terpidana itu Saat itu Ini kakak saya Ini Hadi Ini Supri Ini Jaya Itu diperlihatkan Sama siapa itu Foto itu Gak tau Pas kapan diperlihatkan Saudara lahirannya Pas dimana Gak tau Kalau yang ini Foto yang ini Gak tau Maksudnya saya Tahu baru sekarang Di Tiktok-tiktok itu Baru saudara lihat Baru sekarang Iya Yang foto ini Ya Maksudnya tahun 2016 Juga saya Pernah lihat Kayak gini 2016 Pernah lihat Pernah lihat Pernah keluar di Tiktok-tiktok itu Ini masih Ini masih agak benar Pas saya pulang Itu Lebih-lebih Hancur dari ini Pak Lebih Hancur dari ini Pak Sudah saksi Saya ingin Melanjutkan Yang foto Yang saudara Lihat tadi Apakah Saudara Sebelum meninggalkan Pores Kota Cerebon Kondisi mereka Seperti Begitu Atau Bagaimana Kondisi mereka Hancur Lebih parah dari ini Lebih parah dari itu Keesok Harinya itu Iya Sampai semuanya itu Pada jalan Padang Esor Pak Semua Padang Esor Jemua Pak Saudara Ada yang mendampingi Karena saudara Kan umur 15 tahun Ada yang mendampingi Penasihat hukum Atau dari Bapak Atau siapa Dari keluarga Gak ada Jadi saudara Disuruh pulang Itu ada Tanda tangan Sesuatu Atau disuruh pulang Atau saja Seperti Terus pernah Ada panggilan lagi Dari polisi Berapa lama itu Itu satu bulan Masih digaplok Balak-balik Masih dikepret Balak-balik Dikanit Saudara Waktu di persidangan Dihadirkan gak Pernah sekali Di sidang siapa Di sini Enggak Di atas nama Siapa Kakak-kakak saya ini 6-6 nya ini 7 ya Sama Sudirman itu Hadir Hadir Yang Saka Juga hadir Hadir Terus Saudara ceritakan Yang ini Ceritakan sejujurnya Pak Terus Tanggapan dari majelis Saat itu Gak ada Pak Saudara udah ceritakan Kayak begitu Tidak didampingi Bapak Tidak didampingi Penasihat hukum Kondisi Saudara babak belur Yang menyaksikan Sesudah keluar dari Saudara keluar dari Tahanan Masih berapa lama Saudara berobat Tidak bisa beraktivitas Ya sebulan setengah itu Saya baru Pak Bisa jalan-jalan Maksudnya baru Bisa gerak Kemana Ke sini Mau kebucing aja Saya dicempetin Sama bapak saya Adang-adang Saya tuh Dari saya Cukup mungkin Baik Terima kasih Yang boleh Saudara saksi Coba ingat-ingat ya Pada saat Saudara saksi Dibawa Ke Katerpolisi Apa yang dilakukan Yang pertama Ada gak diperiksa Di BHP Gak ada pak Kamu dipanggil itu Dibawa itu Untuk apa Gue gak tau pak Kamu juga gak tau Kamu gak tau Pada saat kamu dipanggil polisi Di kantor polisi Kamu gak tau Gak tau Di BHP juga gak tau juga Gak tau Gak ada semang sekali di BHP Jadi kamu cuma datang sana Hanya untuk dipukulin Iya Begitu Iya Nah di waktu dipukul itu Hanya berapa hari Sekali Semalam Sampai sel Jadi semalam aja dipukulin Dari malam Pertama malam atau Sore Malam sampai pagi lagi pak Oke Terus Saya dilepasin pak Dilepasin begitu aja Jadi Saudara dipanggil Ditangkap Ada mungkin Ada surat Ada surat panggilan Surat penangkapan Atau ada surat pemberitahun Dari keluarga Gak ada pak Gak ada juga Jadi Saudara Aanya ditangkap Dibawa Enggak di BHP Dipukulin Iya Gitu Terus gimana Kadang waktu dipukulin itu Badan-badannya Gitu Ada yang luka atau apa Iya semua luka pak Langsung dipulangin Dipulangin aja pak Terus diobatin gak sama polisi Gini 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 Saya Lawyer Ya Kalau ada tahanan Yang sakit dalam tahanan Atau lagi diperiksa dalam tahanan Dalam pemeriksaan Itu Dibawa ke dokter Ya Diobatin Anda dalam keadaan Pak Pak Pena Bapak Delur Begitu Hanya dilepar Begitu Ke bapak Amu Gitu Jadi gak diobatin Gitu Ke dokter Polres Gak ada Gak pak Apa yang kamu rasakan Kalau begitu Ya karena sakit Satu bulan itu Luar biasa pak Sampai kayak Gak kebayang Mas Satu bulan itu Kayak saya tuh Sampai sudah nyusahin Sampai bapak saya lah Ibaratnya mau makan Diambilin Sampai Makan sampai gak bisa pak Makanya Semuanya bulan itu Memak bebek pak Makan bubur aja Semusah pak Satu bulan itu Mau hidup aja Dicepet Kayak buruk ya itu pak Makan aja ya Allah Sampai bapak Sesendok aja itu lama pak Semuanya kan Bapak gue Semuanya pak Baik Pada saat kamu sudah pulang Kamu berobat Kamu mungkin diurutan Dapak ke dokter Atau gimana Enggak pak Nah katanya tadi Kamu harus wajib lapor Iya wajib lapor Nah wajib lapor itu Seminggu berapa kali Atau dalam satu bulan Berapa kali Seminggu dua kali Seminggu dua kali Pada saat kamu pulang Ya kamu susah makan Kencing susah Terus kamu wajib lapor Gimana kadang kamu jalan ke sana Saya sama ibu saya Bapak saya diantar Iya dalam keadaan jalan Seperti apa Ya keadaan lemak pak Lapor wajib Tapi jalan juga Masih dirayang Sama bapak Maksudnya di papa Masih dirayang pak Dirayang itu apa Oh Tapi jangan sampai situ Depan di papa ibumu Waktu kamu Tandatangan itu Ini wajib lapor Kalau wajib lapor Biasanya Seharusnya sudah Dibat BAP Yang berdientikan penyidikannya Ini tidak ada BAP Kamu seru wajib lapor Dan pada saat itu Kamu wajib lapor Kamu dipukul juga Dipukul Di depan bapakmu Bapak saya gak masuk Sampai ke itu pak Jadi sebentar Jadi waktu kamu wajib lapor Kamu di eprat Pukul Di depan bapak ibumu Bapak saya dan ibu saya Di luar pak Oh di luar Terus bapak saya nanya Oh merah lagi Mukanya Terus Reaksi bapakmu gimana Sampai kepada yang mengukul itu Ya nangis pak Ya coba Enggak cuman nangis Enggak nyampein kepada Ya nangis Ya Allah Masa udah Udah kayak gini Udah rempak kodi Kayak gini lagi Masa ya bener-bener sih Orang misti itu Bener-bener Jadi bapakmu Ibu Jangan bisa nangis aja ya Ya bisa Begitu ya Kamu masih ingat Yang waktu wajib lapor Siapa namanya Kalau saya dibawa ke situ Buka-bukanya masih ingat Baik Kamu masih ingatnya Muka-mukanya ya Semuanya masih ingat ya Masih ingat pak Baik Yang pada saat kamu Jalan-jalan Kamu suruh lari Kamu kenapa Enggak mau lari Sampai ditembak Gimana Kamu suruh lari Iya Tapi kamu enggak mau lari Ayo ditembak Kenapa kamu enggak mau lari Apa karena kesakitan Masih penting mati Di tempat lah Daripada saya lari Membesakit Oh maksud kamu Takutnya kamu lari Ditembak Gitu Atau gimana Pemirkan kamu seperti apa Kamu enggak bisa lari Itu karena sakit Apa kamu Tukut lari Langsung ditembak Yang nembaknya Kamu masih ingat Mupanya Ingat ya Bener ya Ingat ya Berarti ya Kami tim kita disini Yang akan menuntut kita Masih ingat pak Masih apa Semuanya pak Baik Cukup Yang mulia Ada dua saksi Yang kita dengar Waktu itu Sakatatal dan Apa namanya Aldi Saya selama Hidup di daerah operasi militer Di tim-tim Tidak pernah melihat Tahanan Seperti yang Terjadisan Saya sudah saksi Di depan sidang Betapa Sungguh Biadab Kalau menurut saya Biadab Karena kami Di operasi militer Tidak pernah Melakukan hal seperti Tapi Sudara alami Hal seperti Pertanyaan saya Ketika Sudara ditangkap Pernah Sudara diberikan Surat penangkapan Atau tunjukan Tidak ada Dimana Sudara ditangkap Di SMP 11 Dimana SMP 11 Kemudian setelah Sudara ditangkap Dibawa ke kantor polisi Saya tegaskan lagi Saya ingin penegasan Apakah Sudara sempat Disuruh Untuk Berbuat sesuatu Untuk Menandatangani Sesuatu Tidak ada pak Tidak ada Sudara diperiksa pun tidak Tidak ada Jadi sudara hanya Ditangkap Ditangkap Dipukuli Dan disuruh pulang Itu pun setelah beberapa hari Pernah sore Keluar sore pak Tangkap sore Keluar sore Selama sore ke sore itu Sudara dipukuli terus Iya Pul pak dipukul Sudara diberi makan Pas itu dikasih makan Tempe mair Kasih tempe mair Apa itu tempe mair Tempe cuman digodok doang Tempe direbus Cara memberi makan Dilemparin pak Dilemparin begitu Seperti diberikan pada anjing Begitu Sudara masih ingat Siapa yang memberi makan itu Yang jaga tahanan pak Saya kira Terima kasih Silahkan Terima kasih Atas kesempatan yang diberikan Kepada kami Kami mendengar PK itu Terus berduka cita Pada sodara Tapi Kami tetap akan menanyakan Berkaitan dengan PK ini Yaitu HADICS Apakah Ketika di dalam Pembuktian di persidangan Ya Sodara Dihadirkan Untuk Memberikan keterangan Terhadap HADICS Pernah Pernah memberikan Apakah keterangan yang sodara berikan Sama seperti ini Sama Sama ya Dikasih tahu bahwa sodara dipukul Dan lain-lain ya Apakah Di dalam persidangan Dalam sodara memberikan keterangan Ada paksaan Ancaman Ataupun pukulan Dari jaksa Atau majelis sakit Ada apa yang mulia Ini pertanyaan Karena saksi langsung Datang ke Pengadilan Majelis Ini sudah pernah kita bahas Majelis Ini diulang kembali Ijin yang mulia Bahwa Pembohon pun mengulang-ulang Terkait pertanyaan dipukul Di penyidikan Majelis Hakim yang mulia Saya tidak mempermasalahkan Ini penghinaan terhadap pengadilan Penghinaan terhadap hakim Dimana saya menghinanya yang mulia Penghinaannya apakah ditolak Apakah pernah dipukul oleh hakim Mana mungkin hakim Pernah memukul Ini Ijin yang mulia Ini penghinaan Sebentar Bapak bisa tenang Bisa tenang Bapak Mungkin bisa diganti pertanyaannya Apakah Di dalam sidang Mungkin begitu pertanyaannya Pak Ijin yang mulia Karena Teman-teman menanya tentang pemukulan Tidak dipermasalahkan Kok kami ketika menanya pemukulan Dipermasalahkan yang mulia Ijin yang mulia Karena ini Prinsip equality before the law Ijinkan kami bertanya yang mulia Tapi apabila yang mulia Tidak mengizinkan barulah Bukan PH Harus yang mulia Ijin yang mulia Sebentar Termohon Tolong ya Saya Disini Pemohon Ini pemohon Menanyakan kepada Bapak Renandi ini Ini pengguna penyidikan Bukan pengguna penutupan Ijin yang mulia Ini terkait dengan PK PK itu keseluruhan Bukan tentang penyidikan Apa yang dipertanyakan mereka ini Ijin yang mulia Ijin majelis Majelis juga pernah menegur Ijin majelis Kami dari kemarin Biam-biam yang mulia Ada apa ini yang mulia Ada yang berteriak-teriak Tolong Tolong Yang mulia tidak membatasi saya Jadi saya tanyakan Terima kasih Tolong Saya paham Bentar Kita kan bukan berdasarkan Yang subsi Kita harus tanya kepada Kesaksian Tidak berdasarkan Yang subsi saudara Bisa tenang gak Kalau kita Udah bisa tenang Kita score Makan siang dulu Makanya Bukan berdasarkan Yang mulia Tolong diperjelaskan dulu Dan diperjelaskan dulu Saya tidak perlu Penjelasan dari Teman-teman pemohon Saya hanya Karena saudara Yang menentukan Perjalanan sidang ini Yang mulia Hanya Berdasarkan perintah saudara Saya bisa Menyesuaikan Pertanyaan saya Ijin Bukan mereka yang menentukan Ataupun netizen Bukan yang mulia Tapi saudara Siap Tapi kita Kami disini Tidak memperkenalkan Masalah yaksan Terima kasih Yang penonton Harap tenang Kalau gak bisa tenang Yang mulia Ada yang bilang goblok Tolong emang Tidak Ini baru Ini menghina persidangan Kalau gini Ini penonton macam apa Kalau bilang goblok-goblok Luang sidang Itu perlu Itu yang perlu Ini gara-gara Ada juga sih Itu provokasi Ini sidang yang mulia Gak perlu ada kata-kata itu Hari Kamis minggu lalu Majelis Hakim Sudah menegur Untuk tidak menggunakan Kata pukul makin Ini diulangin lagi Majelis Ini penghinaan Mohon maaf Ijin yang mulia Bukan dia yang menentukan Yang mulia yang menentukan Terima kasih Maaf Yang mulia Tolong ketegasan Bahwa kita disini Forum intelek ya Tolong imiah bahasanya Dari bahasa pasaran Bahasa pukul-pukul Mereka juga Tadi kita sepakat Bahwa terjadi Perbuatan biadab Oleh penyidik Nah itu biadab aja Bahasanya seperti itu Bisa tenang Oleh penyidik Tapi disamakan Dengan majelis Bagaimana yang mulia Tolong Tolong pakai bahasa ilmiah Intelektual Ijin yang mulia Sebentar Karena ini sama di depan Bapak kalau gak bisa tenang Kita score Coba diindikan dulu Anggotanya Kalau bisa tenang Kita lanjut sidangnya Kalau gak bisa tenang Kita score Penonton juga kayak gitu ya Kalau ada Kata-kata yang Tidak benar Kotor Akan kami keluarkan Di ruang sidang ini Baik Masih ada Komentar-komentarnya Silahkan untuk di luar aja pak Jangan di dalam ruang sidang Baik kalau masih ada pertanyaan Silahkan ditanyakan Bapak ada cukup Tadi belum dijawab Ini Terserah saksi Mau dijawab apa tidak Yang mulia Pertanyaan kami Silahkan pak Untuk tidak memancing Pertanyaan-pertanyaannya Sama sekali kami tidak memancing Yang mulia Kami hanya menanyakan Sepengetahuan saksi Apakah waktu bersidang Beliau ada kekerasan Ataupun ancaman Yang dilakukan oleh teman-teman Jaksa Ataupun hakim Kalaupun tidak hakim Jaksa ada gak Melakukan Ancaman Kekerasan kepada sodara Dalam memberikan terangan Karena sodara kan memberikan Keterangan seperti tadi Cukup Silahkan Tidak ada gak Ancaman kekerasan Dari Jaksa Maupun dari yang duduk sini Itu pertanyaan kan Ada lagi pertanyaannya Itu aja yang mulia cukup Menjadi catatan Bahwa itu telah dipertimbangkan Dalam putusan perkara aku Terima kasih Ya sebentar pak Itu Kesempatan yang saya berikan Tolong dihormati Ketika Bapak Menanyakan Termohonnya Tidak menanggapinya Silahkan kita Saling menghormati Agar persidangan ini Berjalan dengan lancar Baik Bisa Bisa ya Bisa dari termohon Bisa ya Cukup ya Ada lagi yang sodara ingin sampaikan Ada pak Mau bertanyaan juga Masih ada pertanyaan Cukup Saudara ada yang mau sampaikan lagi Selain yang sudah terangkan tadi Tidak ada Para pengohon bagaimana keterangannya Benar apa salah Makasih pak Terangannya bisa kembali ke belakang Silahkan Terima kasih telah menonton!